Keinformasi lainnya, sekelompok umat Yahudi dan petugas kepolisian kota New York bentrok akibat penemuan sebuah terowongan rahasia pada Senin waktu setempat. Bentrokan yang terjadi di sebuah sinak atau tempat ibadah umat Yahudi di kota New York itu membuat 10 orang umat Yahudi ditangkap. Insiden ini bermula dari penemuan terowongan rahasia milik umat Yahudi setempat yang akan ditutup permanen oleh polisi karena dianggap ilegal. Beberapa orang menolak dan berusaha menghalang-halangi petugas yang akan menutup terowongan tersebut. Hingga kini pihak polisian masih menyelidiki tujuan dan kapan terowongan itu dibuat.